Intro Beginilah suasana saat petugas gabungan dari TMI Polri dan Satpol PP saat merazia hotel dan hunian kos di wilayah Kabupaten Kebumen. Petugas menyisir satu persatu kamar hotel Melati yang diduga banyak dihuni pasangan bukan resmi. Benar saja saat pintu dibuka, petugas mendapati pasangan bukan suapi istri sedang berdua di dalam kamar. Beralih ke hunian kos, petugas kaget saat mendapati 17 pasangan remaja muda-mudi sedang asyik berdua di dalam kamar dengan posisi pintu terkunci dari dalam. Saat diminta untuk menunjukkan KTP, petugas kaget 3 orang dari 17 pasangan remaja tersebut masih berstatus sebagai pelajar SMA. 34 orang tersebut kemudian dibawa petugas ke Aula Kantor Kelurahan Selang untuk didata dan digelar sidang dipiring. Adanya fenomena pasangan usia remaja dan pelajar yang ikut terjaring razia pekat membuat kasat Pol PP Kebumen Ira Puspita Sari prihatin. Menurut Ira, razia ini sebagai tindak lanjut banyaknya laporan dari masyarakat yang menduga banyaknya hotel melati dan hunian kos ditempati para pasangan bukan suami istri. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan terlalu. Di mana target operasi kita adalah pada penerapan pasal 22 dari peraturan itu yang menyatukan setiap orang yang bukan suami istri dirang-irang untuk Jadi hari ini kita mengoperasi beberapa hotel dan tempat kos, dan kemudian kita menemukan 34 orang yang kita anggap memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Baca ini akan sangat meresahkan bahwa kegiatan kita bukan hanya menjadi evaluasi dari kegiatan di Satpau BMP secara khusus, tapi pada umumnya untuk seluruh masyarakat berkumpa dan dokumen. Apabila ada anak-anak di bawah umur, ini merupakan kewajiban kita bersama, selaku pemerintah, keluarga masing-masing, kemudian pemerintahan sekitar juga agar menjaga anak kita baik-baik. Sebenarnya verona apa? Kemudian anak-anak di bawah umur terkelasat dalam aplikasi dunia-masing menjadi sepertimewa apa? Lasi-masing-masingnya, utama terpengalasan dari orang-orang itu sendiri. Sebanyak 34 orang yang terjaring Asia dikenai pasal 22 perga nomor 4 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketanraman masyarakat. Mereka terkena sidang di piring dan akan dilakukan sidang di tempat dengan menghadirkan hakim dan jaksa. Terima kasih telah menonton!